Halo semua, terima kasih sudah klik video ini Hari ini saya akan bahas blender ya Kembali saya akan bahas blender Setelah sebelumnya saya bahas blender merek Philips Dan ada kekurangan dan kelebihan dari merek tersebut ya Kalau ingin melihat silahkan di klik bagian pojok kanan atas ini ya Nah, sebelumnya juga sudah lama sih Sekitar hampir 1 bulan lebih mungkin ya 2 bulan yang lalu saya bahas blender yang stick atau yang immersive Atau yang apa namanya ya Mungkin lebih familiar dengan namanya hand blender ya Saya sudah bahas itu Kemudian saya juga sudah bahas personal blender Personal blender itu blender yang bisa dibawa kemana-mana Nanti hasilnya langsung di jubnya atau di botolnya Lihat di sini ya Kalau ingin melihat kembali review saya sebelumnya tentang sport blender Atau personal blender Dan kali ini saya akan bahas blender yang table atau table blender Ukurannya besar juga Apa aja kelebihannya kita cek di video berikut Yang kita bahas kali ini adalah blender dengan tipe TBN 5502 dari Beko ya Nah, kalau kita lihat di sini saya punya 2 tipe blender yang akan saya review Tapi mungkin untuk kali ini akan saya review yang satu dulu nih yang ini Ada yang TBN 7400 dan ada lagi TBN 5502 Saya akan bahas yang 5502 ini dulu karena memang lebih lengkap Aksesorisnya kelengkapannya lebih lengkap ya Kita lihat Kita langsung buka saja apa aja yang akan didapatkan dari seri TBN 5502 ini Nah, kita lihat Kita lihat dalamnya ya seperti ini Packingannya saja kita lihat Sangat-sangat safety Jadi aman sekali Kalau mungkin nanti di perjalanan atau kita mau bawa kemanapun aman ya Kemudian kita lihat di bagian sini akan mendapatkan Unit utama atau mesinnya Jarnya, jubnya Kemudian ada lagi di sini tempat untuk dry millnya Nah, seperti biasa akan mendapatkan kartu garansi dan buku manual Kita lihat ya seperti ini kartu garansi dan buku manualnya Kemudian kalau kita perhatikan lagi ke bagian yang lainnya Di sini kita buka saja ya kita lihat Oke, jarnya sudah menggunakan yang kaca ya teman-teman Jarnya sudah kaca Kita tahu kelebihannya kaca itu apa ya Kalau kaca ini pastinya akan tidak akan terkontaminasi bau Kemudian kalau kita ngeblend bumbu dan lain sebagainya Nodanya tidak akan menempel dan sulit dibersihkan Bahkan kunyit pun kalau kita langsung cuci Kita langsung bersihkan menggunakan air panas, air hangat Mungkin ini akan langsung bersih Nah, dengan kaca begini warnanya pun nanti tidak akan berubah nantinya Kalau plastik biasanya agak sedikit buram Makin lama ya kalau digunakan Kemudian dengan kaca ini juga bisa memproses bahan makanan Baik itu yang panas ataupun dingin ya Kita bisa proses di sini Kalau yang plastik saja itu direkomendasikan untuk bahan makanan yang dingin saja Kalau panas tidak disarankan Karena bahannya plastik Itulah kelebihan dari jar yang menggunakan kaca seperti ini Jadi sangat keren sekali Kalau untuk membuat smoothies atau mungkin untuk membuat bumbu-bumbu dan lain sebagainya Sangat direkomendasikan yang kaca seperti ini Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang lainnya Nah, kita lihat di sini bodi mesinnya ya Bodi mesinnya sangat, bahan materinya sangat bagus sekali Kemudian kita lihat warnanya putih Lihat sangat bersih sekali ya Kalau kita lihat, ini bagian atasnya seperti ini ya Ini bagian atasnya untuk kita lihat ada rongga di belakangnya agar tidak overheat Jadi nanti ketika memproses, dia akan ada udara yang keluar dari sini Ini keren sih Biasanya trouble-nya itu permasalahan yang terjadi pada blender itu suka Karena overheat, karena panas itu bagian pemutar disaunya tersebut Dia suka meleleh, itu sering ada beberapa kejadian seperti itu Di sini aman sekali karena ada rongga agar tidak overheat Kemudian kita masuk lagi ke bagian bawahnya Kita lihat, kita perhatikan Ini ada rongga juga Ada kipas di dalam unit mesinnya, bodi mesin utamanya Ada karet juga Nah, ini mungkin tidak sebagus karet yang kemarin saya review ya di Philips ya Dia ada karet menghisap, bener-bener menghisap Kalau di sini dia karetnya karet saja Ya, setidaknya anti-slip dengan karet seperti ini Nah, kita lihat lagi ada knop putar di sini Ada dua kecepatan, satu dan dua Dan ada pulse Pulse ini ketika kita kesulitan untuk menghancurkan bahan bakalan, kita pakai pulse di sini Seperti itu Oke Kita lihat lagi ke bagian aksesoris lainnya Di sini ada jarunya, tadi saya sudah jelaskan kelebihan dari bahan kaca seperti ini Nah, memang sih agak lebih rentan pecah dengan kaca seperti ini ya Tapi ada banyak benefit lain yang tadi saya sudah jelaskan dengan kaca seperti ini Oke, kita lihat bagian dalamnya Kita buka saja, oh keren sekali ya Dia ada spatula-nya Ini untuk mengaduknya Kalau misalkan agak sedikit sulit untuk menghancurkannya Kita pakai spatula ini pun bisa kita aduk saja bagian Agar lebih merata untuk hasil dari smoothiesnya atau bahan makanan yang diproses di sini Kemudian kita lihat di bawah, di dalam sini ada aksesoris teman-teman Aksesoris ini untuk menyaring Biasanya kalau kita memproses jambu ya Kita tidak ingin ada biji-bijinya, kita bisa pakai menggunakan ini Jadi diambil sarinya saja di sini Kemudian kalau misalkan kita pakai mungkin kacang ya Kacang hijau, kita ambil sarinya, kita pakai proses yang ini Kita masuk ke dalam saja, nanti kita memproses seperti itu Nanti yang keluar adalah sarinya saja Atau mungkin Apel, kita tidak mau ada ampasnya, pengen airnya saja Kita masuk ke sini, langsung memproses nantinya Jadi di blend tetap nanti cairannya atau sarinya akan ditampung, akan keluar Dan ampasnya tidak akan tercampur semua Ini keren sih, ada aksesoris seperti ini ya Kemudian kalau kita perhatikan lagi Di bagian dalamnya ada mata pisau Mata pisaunya ini bisa dilepas, bisa dicopot Sehingga memudahkan kita saat pembersihan nantinya Ini keren nih, seperti ini ya Yang sebelumnya tuh saya pernah bahas Itu di merek Philips itu tidak bisa dilepas nih, sayang sekali Susah bersihinnya, kalau di sini bisa dilepas, bisa dicopot Dan gampang untuk membersihan ya, untuk perawatannya nantinya Nah, mata pisaunya keren nih, ada 4 mata pisau Kemudian bergerigi Ada bergerigi seperti ini akan sangat maksimal ketika melumat bahan makanan Atau mungkin es batu dan lain sebagainya Akan lebih maksimal di sini Prosesnya lebih cepat juga dengan mata pisau yang bergerigi seperti ini ya Keren ya Nah, ini bahannya sudah stainless dan sangat tajam sekali Nah, memasangnya pun mudah Melepasnya pun mudah ya Memasangnya putar seperti arah jarum jam Kalau melepasnya diputar berlawanan arah jarum jam Seperti ini, sangat mudah sekali Nah, kemudian kita coba pasangkan saja ke sini Kita pasang, ya seperti inilah Kemudahan dalam penggunaannya Kalau kita pasang unitnya Kita putar sampai bunyi klik ya Karena ini ada safety locknya di sini Tidak akan menyala ketika produk tidak terpasang dengan sempurna Sehingga akan aman sekali teman-teman Nah, kemudian di bagian lainnya Kita lihat di sini ada Oke, ini dry mill atau penghancur bumbu kering biasanya di sini Atau bumbu-bumbu bisa kita proses menggunakan dry mill ini ya Nah, cara pasangnya pun gampang Tinggal dipasang, diputar seperti tadi saja Nah, kita lihat di sini dry millnya bisa dilepas Untuk mata pisaunya Ini sama ya, untuk membersihkan juga lebih mudah Kemudian ada dua mata pisau Dry millnya Kemudian ini bahan jubnya pada dry mill ini plastik ya Saya sudah mencoba menghancurkan kopi di sini Hasilnya maksimal ya Kopi biji saya hancurkan di sini Saya grind di sini Itu hasilnya bagus kok maksimal Nah, seperti ini ya contoh videonya Waktu saya memproses kopi Biji kopi pada dry mill ini Disarankan memang bumbu-bumbu kering di sini Bahan-bahan makanan yang kering untuk diproses di dry mill ini Nah, inilah produk inovatif dari Beko Brand nomor satu di Eropa Soalnya kemarin kan kita bahas dari brand nomor satu di Asia Pasifik ya Harganya kompetitif silahkan teman-teman search aja di toko-toko online Mungkin atau dimanapun Untuk cek harganya Soalnya kalau harga saya kurang tahu juga harganya berapa yang ada di pasaran Silahkan dicek saja sendiri Ini saya cuma memberikan informasi Apa saja kelebihannya, bagaimana bentuk fisiknya, desainnya, dan kemampuan dari produk-produk elektronik ini Jadi kesimpulannya produk ini sangat recommended Apalagi memiliki kelebihan-kelebihan yang tadi saya sudah jelaskan ya Jarnya sudah menggunakan kaca Kemudian memiliki watt yang rendah ya, 400 watt Ini ideal sekali Kemudian memiliki fitur-fitur seperti dua kecepatan Kemudian ada karet menghisap di bawahnya Kemudian ada safety lock-nya Dan banyak sekali fitur-fitur yang didapatkan Apalagi aksesorisnya mendapatkan dry mill untuk bumbu-bumbu kering Dan ada lagi akan mendapatkan tadi saringan tadi ya Untuk menyaring biji-biji buah mungkin Atau membuat apapun itu menggunakan saringan tersebut Jadi sangat recommended Oke, untuk kali ini sekian reviewnya Sampai jumpa di review berikutnya